Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Hendra Hermawa. Oke, di video kali ini, aku berada di pasar Burung Sukahaja. Kita akan lihat stok burung sama ada yang banyak nanya ke aku. Harga kenari sama lobat, beneran aku kenal sama yang jualnya, yaitu Aba Heidi, teman-teman. Langsung ada orang ini. Ini Aba Heidi. Assalamualaikum, ini Aba Heidi. Aba Heidi spesialis jual burung apa, Pak Heidi? Logbud sama Ocehan. Logbud sama Ocehan. Boleh lihat nggak, Pak Heidi? Satu-satunya. Boleh. Mulai dari yang mana? Ini dari kenari nih, teman-teman. Ini kenari lagi naik lagi, Pak Heidi? Ya, rupa-rupa. Ada yang 150 anak yang udah belajar bunyi. Kalau yang anak mana, Pak Heidi? Ini anak semua. Oh, ini anak semua, Pak Heidi? Tapi jenisnya apa aja ini, Pak Heidi? Itu apa? Ada rootgal. Rootgal. Ini? Oren. Oren. Merlo. Ini harganya berapa? Lupa-lupa. Ada yang 175. Ini 175. Ya. Ini 175 nih, teman-teman. Kenari. Kalau yang sebelah sini, anakkan juga, Pak Heidi? Ya, anakkan juga. Jenisnya? Cuma. Itu itu mengetik color. Tricolor. Harganya agak beda nih, Pak Heidi? Ini berapa? Itu 16. Ini 160. Iya. Oke. Sebelah sini juga masih ada. Harganya cuma 100 ribuan. Yang lotre tapi. Lotre itu kayak gimana, Pak Heidi? Ya, jantan betinanya gitu. Oh, kalau jantan betinanya beda nggak harganya, Pak Heidi? Beda. Lebih mahal mana? Lebih mahal yang udah jadi damai. Oh. Merah ini. Ini teman-teman. Ini pasang? Pasang? Bukan, anak sama jantan. Oh, ini bedanya jantan sama betin apa, Pak Heidi? Kalau ada jantan, jantan maka dari pentilnya udah kelihatan nongol. Kalau itu makan dulu bermakir rata. Oh, pentilnya yang mana, Pak? Apanya? Di mana pentilnya? Jadi, itu nah duburnya. Oh, harus dipegang, berarti, Pak Heidi? Nah, bodinya juga panjang kalau jantan, Pak. Kalau itu ngebutkan. Oh, kupa menu paling mahal mana, Pak Heidi? Yang paling mahal sama ini. Oh, ini? Oh, ini merah. Orange merah ini. Itu Merlot. Merlot. Ini masih anakannya, Pak. Iya. Ada yang musuhnya ruskren, tapi nggak ada habis. Barangnya lagi kosong? Iya, kosong. Oke. Ini dia yang pertama nih, teman-teman. Di tokonya, Baeddy tuh. Kenari ya. Kenari dari 150 sampai 175. Iya. Ke sebelah sini apa, Pak? Itu lakbet. Ini falak. Oh, ini falak dulu nih, Pak. Barangkir Australia. Ini falak strip Australia. Iya. Usia seberapa? Itu usia 6-7 bulan. 6-7 bulan. Harganya seberapa? Itu 750. 750. Ini mata merah, jantan. Oh, ini beda. Beda. Itu mata hitam, itu mata merah. Ini jantan, ini berginanya. Oh, ini jantan. Ini mata hitam. Ini harganya 1 juta. Oh, ini 1 juta nih, teman-teman. Tuh, mata merah. Tuh, mata merah. Lebih mahal mana sih, Pak? Lebih mahal musuh. Itu makan, oh, polos. Oh, jadi lebih mahal yang mata merah ya, Pak? Iya, betul. Tuh, sebelah sininya ada... Lakbet. Lakbet. Ada impor, ada lokal. Ini mah yang non-clap gitu ya? Iya, yang impor ini. Oh, ini impor? Sepasang, Pak? Iya, itu anak. Oh, ini anak. Tiga bulanan. Tiga bulan. Iya. Dijualnya berapa? Jadi kalau yang itu mah 200. 200? Kalau yang biasa-biasa murah, yang 150, yang 100. Karena impor, Pak? Karena ini mah jadi keburu-keburu korona, jadi keburu. Oh, ini berapa? Namun ini beras yang normalnya biasa, Pak? Iya, itu cuma yang biasa, yang lokal. Yang lokal, sebar apa? Ada yang 150, ada yang 100, ada yang 50 ribu juga ada. Oh, yang ini mah beda, Pak? Nah, ini sebar apa? Ini Holland, anak sebar apa? Itu cuma tidak akan dijual. Oh, tidak akan dijual. Oh, tidak ada kasihan satu. Itu tidak ada kasihan. Itu suaranya tidak ada. Oh, ini cacah, teman-teman. Tidak dijual, wartanya. Jadi di atas. Ah, ini? Ini apa? Itu violet. Ini violet. Tiga setengah. Tiga setengah, nih, teman-teman. Ini. Ini mah, wajahnya berapa? Merih dah, Pak? Oh, dah k cable. Oh, dah k vengeance. Dating aja. Ini biolas. Yang paling mahal, Pak Pak? Ini biolas. Ini biolas. 72 juta terpasang. Swości trang sekarang, Pak. Morat sekali enggak. 500 ribu kok nih, sekarang. 500 ribu. Kemudian. Kita lanjut nih, Pak. Lanjut ke mana lagi nih? ini koleksi abang ini lagi guana-guana ada reptil juga temen-temen nah pilih guana-pilih guana yang ada anaknya yang besar ini harga berapa satu juta dua ratus satu juta dua ratus yang hijau satu juta Oh ya itu merah tuh yang jantan yang betinanya satu juta satu setengah ini satu setengah Aduh ini mah toke rumah oke ini metode rumah bahwa berapa bahwa apa yang itu ya 150-an 158-30 itu ngeringan nih itu metode pokoknya rumahan Oh kalau ini mah itu buat apa sih nah gini nah ini gede serem bangsa itu 33 itu 33 cm harganya seberapa rumah yang lagi nyari toke nih ada satu setengah yang sama kayak Gekong abis enggak ada cuma cuma burun atau burun karena soalnya Duru jina itu sama bayi ini galak next nih koleksinya Abah udah itu jalap ini jalap selanjutnya Jalap selanjutnya berapa Bkong-selan jalan jelas juga tuh jalap ya harganya seberapa cuma 8 ini 800 bisa ngomong bapak bapak bisa ngomong nyari bapak ini jalap selanjutnya biasa 7,5 juta jala kongkong 2 juta Oh anak kan harganya 2 juta Oke ada jalap ada ini ada kucing anak kucing berapa cuma 150-150 nih apa lagi ya ada Beo masih di Oh ini ini bahwa sekukur itu yang bergeru sekukur bedanya apa jadi ini mah kawinan putar sama tikukur jadi gini Oh jadi gini kawinan harganya seberapa mahal itu 500-500 sepertinya teman-teman sebelah sini Beo anakan ya belajar ngomong nih Beo anakan seberapa itu 2 juta Beo anakan 2 juta cara ngelatih biotik masih bahwa supaya bisa umpamanya kalau ngelatih bioma satu kata-satu kata paling sebulan lah Oh jadi dilatih sendiri Assalamualaikum terus aja kalau belum ada itu jadi harus lu kata-satu kata eh 10 kali-10 kali itu nyangan latihnya pagi-sore pagi-sore sambil dikasih makan nggak Bang ya sambil kita ngasih makan Oh gitu temen-temen aja sekarang Assalamualaikum besok punten Wah tukar duluan sama tukar ngoda di sini hehehe Oke ini dia toko dari mbak Edi teman-teman kalau kalian nunggu untuk kamu tadi ini dia kenari-kenari punya bahaya di kalau kalian cari kenari pintu masuk langsung lurus burungan bule tok bule tok itu perkucut anak ada usia sabar benar-benar gede emang udah dewasa-dewasa harganya sebetul cuma 770 kalau yang udah punya omak sampai 2 juta buletok temen-temen warnanya bagus temen-temen jadi ini disebelah itu nih disitu parkiran temen-temen jadi kalau mau ke tokonya bedi langsung lurus aja di parkiran nih kalau kalian cari kenari disini ada nih tokonya mbak Edi ini badinya kayak gini temen aja mbak Edi orangnya ramah temen-temen jualan kenari palak ostari ada reptil juga terus ada burung ocehan temen-temen jadi segitu kita review di tempatnya bahaya temen-temen kita review tempat lain lagi Terima kasih baik ya sama-sama selamat menikmati